Tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai gurung tetapi kami butuh kepastian status. Saya kira apresiasi dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini Pak Menteri berserta dengan jajaran dan juga kerja keras kemarin dalam kursi jaring selama satu minggu. Juga kepada seluruh eselon satu yang semuanya bekerja keras demi kemajuan pendidikan nasional. Beberapa hal yang menjadi catatan perhatian kami pada Demokrat diantaranya adalah yang pertama kami pada Demokrat menghadapkan permasalahan rekrutmen guru B3K kemarin yang masih muncul pada tahapan-tahapan tertentu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang kedua optimalisasi untuk bantuan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BIP, KIP kuliah, KIP serta program pada jenjang S2, S3 yaitu beasiswa unggulan bisa tetap diadakan bahkan ditingkatkan pada tahun 2023. Karena hal tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga perhatian kami juga menyoroti terkait anggaran guru penggerak sebesar 900 miliar yang rencana dianggarkan untuk 48 ribu guru. Dengan anggaran ini lalu bagaimana nasib 2 juta guru honorer maupun guru biasa lainnya? Apakah ekivalen nilainya dengan nilai guru penggerak tersebut? Harapan kami dengan anggaran yang besar program ini dapat berjalan baik dan optimal serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Secara umum kami pada Demokrat menyetujui usulan anggaran dan tambahan anggaran yang diajukan dan mendorong agar teman-teman di banggar yang ada di banggar deluruh fraksi bisa ikut meyakinkan pemerintah mengenai pentingnya penambahan anggaran di Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mas lupa. Saya perpanjang dulu sampai jam 15 menit sampai jam 15.15. Saya juga minta izin nanti ada aspirasi dan proposal dari daerah-daerah. Iya, iya, iya. Silahkan. Dilepas, lepas. Saya maskernya dilepas nih. Biar ini. Undangan dari Al-Khairat. Aduh. Terus, silahkan. Bang Andreas, kalau mau menyampaikan. Ya, ada banyak aspirasi dan bahkan dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi. Ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dalam berbagai cara. Dan semua tidak mengenal waktu juga. Tapi saya kira ini hak mereka. Karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes. Dan akhirnya mereka lolos gitu. Dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat teskan juga sudah menyampaikan misalnya mereka sudah tidak mengajar. Kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari tujuh bulan. Berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Nah ini ada yang mungkin saya baca sedikit. Supaya saya kira ini tadi sudah menyampaikan juga Mas Menteri dalam dokumen apa namanya, paparannya itu. Terutama yang sudah lolos passing grade. Kami, ini saya bacakan saja, andekan ini disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan Kedahian, Reset dan Teknologi. Kami guru honorer, terutama honorer yang lolos passing grade P3K. Semoga kami yang lolos segera mendapatkan formasi. Karena saya sendiri, kata dia, guru induk sudah digeser oleh guru yang lolos P3K dan ada formasi. Sekarang kondisi saya dagang. Padahal ketika saya mengajar, walaupun sebagai honorer, saya dapat gaji per bulan Rp516.000 per bulan. Betul-betul sangat berarti bagi saya dengan anak dua. Saya pun bekerja sebagai penjual mainan anak-anak. Kemudian, anak-anak keliling ketika pulang mengajar, kadang penghasilan dari dagang hanya sedikit. Sekarang saya dagang dari pagi karena tidak mengajar lagi. Namun, apa mau dikata, sepi pembeli, Pak. Kalau masih mengajar, uang Rp516.000 selalu saya gabungkan dengan hasil dagang mainan. Alhamdulillah, walaupun kecil, tapi bisa menghidupi anak dan istri. Sekarang saya hanya berharap semoga secepatnya saya diangkat menjadi P3K karena saya lulus passing grade dengan keterangan passing grade 3, P3. Saya siap ditempatkan dimanapun, Pak, sekalipun ditempatkan yang jauh dari kelahiran saya. Saya ingin segera mendapat formasi demi kelayakan hidup karena jujur setelah berhenti mengajar yang biasanya menerima Rp516.000 per bulan, sekarang saya tidak menerima. Rasanya sangat berat, apalagi dagangan sepi pembeli. Sekali lagi, saya mohon agar Bapak, ini kalau disampaikan kepada Pak Menteri, berarti Bapak Menteri Pendidikan Keputayaan, memperjuangkan kami. Saya doakan Bapak dan keluarga Bapak agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Nah begitu saya kira salah satu ini ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya dengan berbagai macam, ada yang panjang sekali. Tetapi ini real, artinya mereka saya kira guru-guru kita yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun mengabdi. Dan kita tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya, tetapi mereka mengisi kekosongan, kekurangan guru itu. Menjadi guru honorer. Sekali lagi, saya kira ada lagi sebetulnya yang belum lolos pasing grade pun, mereka ada yang berterima kasih atau bersyukur. Karena untung tidak lolos sehingga tidak digoncang-goncangkan begitu. Tetapi juga mereka butuh kepastian, apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian. Dan status saya kira begitu, tambahan dan masih ada 7 menit untuk mungkin berbagi. Mas Menteri, berapa menit? Silahkan nanti saya akan membacakan laporan singkat. Pak Fikri, tambahan 30 detik Pak Fikri. Jadi cerita Pak Fikri tadi, ada yang sudah dipecat karena ikut tes dan setelah itu belum dapat formasi. Itu lebih tragis lagi. Dan bukan di Jakarta Timur, karena saya harus menyuarakan di tempat lainnya. Karena dia di sekolah swasta. Ah, iya. Di sekolah swasta mereka sudah dipecat. Biar lengkap cerita Pak Fikri. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fikri, saya ternyata tambahan. Surat tadi itu, saya minta kalau bisa di-share ke saya dan teman-teman lain. Saya ingin bikin cerpen tentang kumpulan surat. Terima kasih. Nanti ini akan dicerpenkan oleh Bang Amuray. Silahkan, Mas Menteri. Terima kasih, Mbak Tua. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Dan juga untuk seluruh dukungannya terhadap proses penganggaran tahun 2023 ini. Saya sangat merasa dan sudah dapat masukan dari echelon satu saya. Betapa semangatnya pada saat RDP dalam benar-benar memajukan program. Karena itu saya salut sama anggota Komisi 10. Udah menjadi mitra sejati kami di Kemendikbut Ristek. Itulah alasannya. Kami bisa mengeluarkan begitu banyak program. Ya, karena dukungan Komisi 10. Mungkin sedikit saja, satu-dua komen. Kebanyakan tadi masukannya kami tampung dan sudah dibahas di RDP. Mungkin beberapa klarifikasi saja. Yang pertama adalah mengenai fokus kepada guru. Mungkin sedikit klarifikasi. Hampir semua program transformasi kita itu ya fokusnya guru. Jadi mungkin namanya saja, contohnya namanya sekolah penggerak. Tapi kalau kita lihat programnya itu apa? Yaitu program transformasi guru di dalam sekolah penggerak. Jadinya itu guru sebenarnya. Kurikulum merdeka memang bahasanya kurikulum. Tetapi esensi dari semua anggaran untuk kurikulum merdeka adalah pelatihan pembuatan platform untuk guru melaksanakan dan mendapatkan modul kurikulum merdeka. Itu platform merdeka mengajar yang sekarang sudah setengah juta download aplikasi. Itu adalah guru-guru pelatihan guru secara massal melalui online, melalui digital. Itu juga guru. Guru penggerak, klarifikasi guru penggerak itu adalah potensi kepala sekolah. Jadi kenapa program guru penggerak itu menjadi yang terpenting? Karena saat kita dapat satu guru penggerak menjadi kepala sekolah, 10, 20, 30 guru di bawahnya dia langsung bisa dimentor oleh dia. Jadi anggaran itu bukan untuk si orang itu, tapi untuk dia menjadi kepala sekolah dan akhirnya bisa mementor guru-guru di sekitarnya. Jadi multiplier terbesar dari semua program transformasi itu adalah guru penggerak. Karena kalau atasan kepala satuan pendidikan tidak punya mindset yang baik dan ingin melakukan transformasi akan sangat sulit. Jadi sedikit klarifikasi saja kenapa fokus kita kepada guru penggerak, bukan guru. Itu adalah pelatihan kepala sekolah. Jadi lebih mudah kalau kita pikirkan guru penggerak adalah pelatihan kepala sekolah. Karena itu objektifnya ke guru. Dan juga pengawas ya. Mereka juga bisa nantinya menjadi pengawas bukan hanya kepala sekolah. Jadi pemimpin pendidikan yaitu orang yang terpenting di lapangan. Saya juga mendengar banyak sekali mengenai dua inisiatif terbesar kita, RRUSIS Dignas. Dua adalah mengenai, tadi saya dengar banyak sekali mengenai isu anggaran. Yang tentunya kami akan terus benahi dan memastikan bahwa anggaran 20% itu benar-benar digunakan untuk pendidikan dan untuk program prioritas kita. Dan tentunya semua isu-isu di P3K yang memang banyak sekali isu di lapangan yang harus terus kita dorong. Ini jelas akan selalu menjadi prioritas kita di tahun 2023. Saya juga mendengar banyak mengenai transisi dari ban PT Kelam. Ini akan saya kaji lagi dan akan saya cermati. Dan juga patut diketahui bahwa dalam bencana atau situasi bencana, semua itu kami ada berbagai macam mekanisme anggaran yang bisa dilakukan untuk senario bencana. Jadinya kami sudah berbagai dari DAK dan lain-lain itu sudah ada mekanismenya untuk memberikan dukungan yang cepat. Terakhir sebagai penutup, ada kabar sedikit gembira ini. Kita world class university ranking universitas kita lumayan heb, luar biasa ini. UGM naik dari 254 ke ranking 231, ITB naik dari 303 ke 235, UI naik dari 290 ke ranking 248, UNER dari 465 ke 369, dan IPB naik dari 511 ke 449. Jadi luar biasa. Dan ada sekitar, ya, mohon tepuk tangan untuk perguruan tinggi kita yang luar biasa. Dosen-dosen dan rektor-rektor yang kerja keras mereka akhirnya menghasilkan tekognisi. Dan ada 11 perguruan tinggi lainnya yang masuk seribu besar, juga ITS salah satunya UNPAT dan UB juga masuk. Jadi saya sedikit ingin menutup sesi hari ini dengan sedikit kabar gembira bahwa telan-telan tapi kita menuju world class university. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.